Oke cuy balik lagi sama gue Gani di video kali ini video singkat aja ya temen-temen jadi gue itu mau ngelepas si cooler ini dari motherboard dan ternyata ini nempel gue sudah ngelepasin mounting bawahnya dan nempel gue keinget sama pertanyaan temen-temen juga Kayak bang cara ngelepasin cooler AMD atau cooler Ryzen itu gimana soalnya kadang ketika narik kita tuh suka kecabut itunya si prosesornya malah nempel ke cooler gitu malah jadi bahaya kan atau gimana gitu cara ngebukanya gimana bang yang safety nya Nah sebenarnya lu bisa sih buka pelan-pelan atau lu langsung tarik juga bisa aja cuman kalau langsung tarik biasanya prosesornya ikut keangkat Kalau gue pribadi gue tuh pake sistem kayak oreo temen-temen jadi diputer dulu tapi gak di jilaga dicelupin diputer aja Nah ini posisi bautnya udah kelepas semua ya no ini mounting bawaannya sudah dilepas jadi ini bener-bener nempel kalau gue tarik gini pun tuh Mobonya keangkat gitu jadi gue biasanya muter-muter ini pelan-pelan aja nanti juga tapi sambil diangkat sedikit ya nanti tuh dia keangkat ya Dan memang untuk prosesor si seri AMD ini suka nempel gitu balik lagi ke ininya sih thermalnya semakin kental Thermalnya biasanya nyabutnya akan semakin susah nempelnya akan semakin padet Nah kalau gue sih biasanya kayak tadi temen-temen diputer-puter kayak oreo gitu Tapi nggak diputer semuanya kalau syukur-syukur bisa diputer 20 eh 360 derajat gitu Nah kalau gue kan ini kalau puter sini mentok tadi tuh ya ada RAM ada Hitsync jadi gue kiri kanan-kiri kanan aja tapi sambil diangkat sedikit demi sedikit jadi ntar lama-lama kecabut deh nah udah gini kalau udah gini Ini artinya sudah selesai lu bisa bersihin si prosesornya bisa bersihin si coolernya temen-temen ya jadi buat temen-temen yang suka takut atau ngeri banget Nyabut cooler dari soket AMD soketnya Ryzen AM4 ini kalau takut prosesornya keangkat coba diputer pelan-pelan Kalau misalkan pakai cooler yang bawaan cooler bawaannya kan pakai mounting yang begini nih mana sih kalau cooler bawaannya pakai mounting begini itu kan kayak harus dicabutkan ada jepitannya gitu kayak coolernya ID cooling 902 SD atau deep cool ice ice mini FS itu kan kayak ada cetrekan gitunya ya kalau itu susah dicabut cabut dari baut ininya aja jadi empat bautnya dibuka habis udah dibuka baru diputer-puter kayak tadi biar si prosesornya kagak tercabut kagak ngangkat nempel ke cooler gue ngerinya pinnya patah soalnya jadi main amannya puter pelan-pelan sambil angkat dikit kalau mountingnya susah kecabut dilepas aja baut mountingnya baru diputer-puter oke temen-temen segitu aja video singkat hari ini semoga bermanfaat thank you aduh aduh Terima kasih.